Selamat datang, pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS mata pajaran seni budaya ke 7 SMP TMTSN sama 12 tahun 2024 beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PTS, UTS mata pajaran lainnya, aku bisa cek di bagian playlist ya, di deskripsi disitu ada link untuk seluruh mata pajaran, oke, dan mari kita mulai latihannya Oke, salah satu ya Lentur tidak mudah kusut, dapat menahan panas dan apabila dipanaskan akan menjadi lebih lunak merupakan sifat bahan tekstil yang merupa A. Katun B. Polister C. Sutra D. Wall Maka jawaban yang benar adalah D ya, wall jawaban Tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disitrika dan jika dicuci akan cepat kering merupakan sifat bahan tekstil berupa A. Katun B. Polister C. Sutra D. Wall Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, polister Di bawah ini yang merupakan jenis pewarna buatan adalah A. Soga B. Indigosol C. Pemulti D. Kesumbah Jawaban yang benar adalah B ya, yaitu Indigosol Di bawah ini yang termasuk alat musik harmonis adalah A. Drum B. Trompet C. Gitar D. Kendang Dan ketipu Maka jawaban yang benar adalah C ya, gitar jawabannya Bahan pewarna buatan memiliki sifat A. Tidak mudah luntur B. Tidak tahan sinar matahari C. Mudah luntur D. Mudah gosong Maka jawaban yang benar adalah A ya, tidak mudah luntur Di bawah ini yang bukan merupakan cara menerokan ragam hias pada bahan tekstil adalah A. Melukis B. Sablon C. Menenun D. Membatik Jawaban yang benar adalah B ya, sablon jawabannya Berikut yang merupakan ragam hias pada bahan tekstil banyak dijumpai di Indonesia adalah A. Dekorasi B. Benda spiritual C. Diametral D. Fauna Jawaban yang benar adalah D ya, fauna Oke, kita lanjut Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis A. Kualitas penenunnya B. Jenis tekstil yang digemari C. Benang dan permukaan teksturnya D. Kualitas pembuatannya Maka jawaban yang benar adalah C. Benang dan permukaan teksturnya Benang katun terbuat dari A. Kepompong ulak sutra B. Kapas C. Tumbuhan Menjalar D. Bulu domba Maka jawaban yang benar adalah B ya, kapas Menyerap air Mudah kusut Lentur Dapat diserap tinggi Merupakan sifat ban tekstil yang berupa A. Sutra B. Wall C. Katun D. Polister Jawabannya adalah C ya, yaitu katun Oke, kita lanjut Jumlah penyanyi antara 12 sampai dengan 28 anggota adalah A. Paduan suara besar B. Paduan suara internasional C. Vokal group D. Paduan suara kecil Maka jawaban yang benar adalah D ya, paduan suara kecil Jumlah penyanyi yang lebih dari 28 anggota adalah A. Paduan suara besar B. Paduan suara internasional C. Vokal group D. Paduan suara kecil Maka jawaban yang benar adalah A. Paduan suara besar Oke, kita lanjut Soal nomor 13 Arti kata nasyid adalah A. Olah vokal B. Bersenandung C. Lagu D. Musik Jawaban yang benar adalah B. Bersenandung Bentuk vokal group tanpa alat musik mengiring disebut dengan A. Nasyid B. Capella C. Seriosa C. Seriosa D. Paduan suara Jawaban yang benar adalah B. A. Lagu yang sering ditampilkan pada kegiatan kepermukaan adalah A. Lagu semangat A. Lagu semangat B. Lagu march C. Kanon D. Lagu festival A. Lagu yang salah Jawaban yang benar adalah B. Lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar disebut dengan lagu A. Kanon B. Nasid C. Kapila D. Pop Jawaban yang benar adalah A ya, kanon jawabannya Teknik vokal yang baik tentu saja harus dilatih dengan cara olah vokal dan menerapkan teknik pernafasan A. Perut B. Sedang Panjang dan menengah C. Kerongkongan D. Diafragma Jawaban yang benar adalah D ya, diafragma Di bawah ini merupakan kunci keberhasilan dalam menyanyikan lagu secara vokal grup kecuali A. Bertekun jawab B. Menghargai teman C. Saling memuji D. Peduli pada sesama Jawaban yang benar adalah C. Saling menguji Penentu kualitas suara dan penampilan dalam bernyanyi adalah A. Dorongan hati B. Faktor bawaan seperti bakat dalam bernyanyi C. Teknik dalam bernyanyi C. Teknik dalam bernyanyi D. Motivasi Maka jawaban yang benar adalah C. Teknik dalam bernyanyi C. Teknik dalam bernyanyi C. Yaitu 3-12 anggota C. Teknik dalam bernyanyi Oke, itulah leceng kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa Jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih.